Halo adik-adik baik disini kita akan membahas soal tentang penjumlahan pecahan ya dimana soalnya adalah diketahui nah diketahui ini soalnya 5 per 24 ini ditambah dengan pecahan campuran 3 4 per 24 ya yang ditanyakan adalah hasilnya baik kita akan coba jawab adik-adik jadi kuncinya yang pertama kita harus lihat penyebutnya ya yang pertama kita lihat jenis pecahan yang harus sama nah ini karena ada dua pecahan yang berbeda maka harus kita samakan berarti yang pecahan campuran harus kita ubah ke dalam pecahan biasa ya kita rubah terlebih dahulu ya dikadik berarti yang 34 per 24 ini harus kita rubah ke pecahan biasa 424 ini dikali 3 berapa nah ini hasilnya menjadi ini kita kalikan dulu ya dikadi kita buat rumusnya ya 24 dikali 3 lalu ditambah dengan 4 lalu penyebutnya kita tuliskan kembali ya 24 sehingga ini menjadi 72 ya ditambah 4 per 24 tetap lalu ini sama dengan berapa ya ya sama dengan 76 per 24 nah sehingga soalnya menjadi 5 per 24 ditambah ya kita tulis kembali soalnya ya 3 4 per 24 ini sama dengan 5 per 24 ditambah 76 per 24 seperti ini ya adik-adik nah langkah selanjutnya coba adik-adik lihat apakah penyebutnya sudah sama atau belum nah jadi disini penyebutnya kebetulan sudah sama ya adik-adik kita bisa lihat penyebutnya adalah sama-sama 24 ya nah sehingga ini sudah bisa kita jumlahkan jadi seperti apa bentuknya 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 seperti ini 24 kita tulis di bawah lalu 5 ditambah 76 ini menjadi berapa ayo ya ini menjadi 81 per 24 ya adik-adik nah itu sudah kita sudah kita dapatkan hasilnya ya nah ini kan masih terlalu besar ya adik-adik ini sebenarnya ini sudah benar tapi kalau misalkan kita ingin rubah ke dalam pecahan campuran bisa ya kita coba untuk merubah ke dalam pecahan campuran ya adik-adik jadi disini 81 per 24 nah ini 24 dikali berapa supaya mendekati 81 ya dikali 3 ya dikali 3 lalu ini tetap per 24 ya adik-adik ya lalu sisanya berapa 24 dikali 3 itu sama dengan 72 nah supaya 81 itu sisanya 9 lagi ya nah ini menjadi 3 9 per 24 jadi itu pecahan campurannya ya tetapi masih bisa dikecilkan lagi adik-adik nah ini 3 ini sama-sama kita bagi 3 ya bisa kalau dibagi 9 tidak bisa 3 sama-sama dibagi 3 9 dibagi 3 itu 3 lalu 24 dibagi 3 itu 8 baik seperti ini adik-adik ya sekian dan terima kasih 9 2 2 ketika 2 0 3 4